Pemirsa penetapan kota Cimahi sebagai zona merah di Jawa Barat dalam penyebaran COVID-19 sepertinya tidak dihiraukan sebagian masyarakat. Bahkan dua hari jelang lebaran, salah satu ruas jalan yang sebelumnya ditutup selama sebulan justru kembali dibuka dan langsung dibanciri PKL yang memenuhi trotoar. Warga atau pembeli pun seolah tak menghiraukan protokol, maksud kami protokol kesehatan karena tak menjaga jarak saat membeli sejumlah barang untuk lebaran. Beginilah kondisi kepadatan yang terjadi di ruas jalan Gandawijaya, kota Cimahi. Pada jelang lebaran, suasana terlihat penuh sesak oleh warga dan pedagang KK5 yang sudah membanjiri trotoar sepanjang ruas jalan protokol. Padahal hampir sebulan lamanya sejak 22 April 2020 atau sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar, jalan tersebut ditutup oleh pemerintah demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ratusan petokok pun terlihat buka kembali dan mulai diserbu pembeli. Protokol kesehatan pun sudah diabaikan oleh warga seperti penggunaan masker hingga tidak jaga jarak. Apalagi kota Cimahi ditetapkan sebagai zona merah di Jawa Barat karena angka penyebaran COVID-19 cukup tinggi. Warga mengaku tak punya pilihan untuk keluar rumah untuk membeli kebutuhan lebaran meski diselimuti rasa was-was dengan kondisi kepadatan ini. Demikian pula dengan pedagang yang terpaksa harus berjualan di atas trotoar jalan karena mengais rezeki saat mendekati lebaran. Sejauh ini tak ada petugas yang melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di atas trotoar. Sementara aparat beralasan, ruas Jalan Gandawijaya harus dibuka saat penerapan PWSBB parsial karena untuk mengurai kemacetan mengingat volume kedaraan meningkat jelang lebaran. Apalagi saya punya anak dua, namanya anak-anak kan bunda atau pertanyaan-tanya gitu kan melihat yang lain beli ini, beli itu, dan banyak sih daripada diam di rumah kan, bantuan juga belum dapat semua. Alhamdulillah meningkat. Padahal di mata PSBB itu meningkat gitu. Meski tengah menerapkan PSBB parsial, namun justru sejumlah ruas Jalan Protokol di Kota Cimahi sangat padat. Saat ini Kota Cimahi tengah menerapkan PSBB parsial atau tahap ketiga karena tingkat penyebaran COVID-19 di Kota Cimahi cukup tinggi, yaitu mencapai 74 kasus positif dengan jumlah tiga orang meninggal dunia akibat terpapar virus corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV